Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas Senang sekali pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam Dobokan Putri Domas seputar materi informasi dokter dan orang-orang mumpuni RSUD Banyumas Pada hari ini yaitu 17 November 2024 merupakan hari penyakit paru obstruktif kronis atau yang sering kita sebut dengan PPOK Seperti kita tahu PPOK adalah penyakit paru kronis yang dapat menyebabkan kerusakan pada paru perburukan hingga kematian sehingga perlu adanya pencegahan dan penanganan yang lebih lanjut Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paru sehat tidak kumat bersama saya Ovaris Kamalia STR ke selaku host dan di samping saya sudah ada narasumber yang sangat profesional di bidangnya yaitu dokter Wahyu spesialis paru Selamat pagi dok Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini dok Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok mengenai paru-paru fungsinya dan seberapa pentingnya bagi tubuh kita Ya baik Bapak Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa paru-paru itu merupakan organ yang sangat vital atau penting di dalam tubuh kita Karena salah satu fungsinya yaitu sebagai tempat untuk pertukaran gas Jadi kita bernafas itu untuk mengambil oksigen dan membuang sampahnya berupa CO2 atau karbon dioksiden Nah ini fungsi vital paru jadi jika ada gangguan pertukaran gas maka fungsi paru itu disebut menurun fungsinya Kemudian yang kedua paru juga merupakan tempat untuk membantu saluran nafas ya Dari mulai hidung sampai paru itu melembabkan udara Yang ketiga berfungsi untuk mengatur pH darah Jadi itu sangat penting bahwa paru-paru bagi kesehatan tubuh kita Oh begitu dok Berarti sangat banyak fungsi ya dok Iya jadi manfaatnya fungsinya Nah jika ada gangguan dari yang saya sebutkan tadi maka bisa dikatakan parunya mengalami gangguan atau sakit Oh gitu Oke berarti baik mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dok ciri-ciri atau bedanya paru sehat dan paru yang sakit Iya jadi untuk paru sehat sebenarnya istilah paru sehat kan artinya paru-paru kita sedang baik-baik saja ya Jadi tidak ada gangguan atau penyakit yang menyertai atau yang menyebabkan paru-paru kita Nah gejalanya tentu tidak ada artinya kita paru sehat itu berarti kita hidup secara normal beraktivitas juga normal baik aktivitas ringan sedang maupun berat Tidak ada gangguan gitu Tidak ada gangguan Nah jika sedangkannya lo sakit tentunya ada gejala-gejala tadi Ya seperti yang sakit ya seperti batuk Iya batuk Batuk, nyari dada, nyari dada, bahkan ada batuk darah gitu Nah untuk yang PPOK dok Apa yang dimaksud dengan PPOK dok mungkin bisa dijelaskan terkait PPOK Iya jadi istilah PPOK itu sebenarnya di awam itu kurang familiar bapak Di masyarakat itu lebih familiar istilahnya asma Ya kan padahal beda antara asma dan PPOK Nah kalau PPOK sendiri itu sebenarnya penyakit yang umumnya diderita oleh orang yang usianya di atas 40 tahun Jadi tidak didapatkan atau tidak ada pasien anak-anak itu mendirilah PPOK Jadi semuanya harus di atas 40 tahun Dan karena PPOK itu disebabkan paparan yang jat atau gas yang berbahaya Sehingga menyebabkan kerusatan di dalam alveoli Jadi alveoli itu sebagai seperti balon udaranya Nah itu elastisitasnya terganggu Sehingga pengembangan paru terus saluran napasnya jadi menyempit Sehingga mirip-mirip dengan asma Jadi ada kayak bunyi mengik kadang Nah di awam misalnya kalau bunyi mengik kan dibilangnya asma Jadi tidak selalu mengik itu asma Dan tidak selalu asma itu ada mengik Oh gitu Soalnya sama-sama ada mengiknya terus sama asma juga gitu Iya sama-sama ada mengiknya sesaat napas batuk mirip Mirip sekali di jalannya Cuma tetap ada perbedaannya Lalu untuk faktor resikonya Nah betul Jadi PPOK itu sangat berhubungan dengan paparan gas, asap, atau jat yang berbahaya Nah yang paling sering di masyarakat itu biasanya karena rokok Itu jadi paparannya dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama Itu syaratnya ya Jadi kalau hanya paparan itu hanya sementara waktu Artinya tidak berulang-ulang Dalam waktu singkat Itu biasanya sih belum sampai menimbulkan kerusakan paru Tapi kalau seperti kebiasaan merokok Atau mungkin zaman dulu itu masak pakai kayu bakar Mbak Pak Ya bukan masalah kayu bakarnya yang tidak boleh Tapi asapnya Ya asap yang ditimbulkan Kadang kan dapurnya sempit Dan ventilasinya kurang Sehingga kan asapnya di situ Padahal setiap masak itu kan butuh berjam-jam kadang kan Nah kadang kebiasaan kita kan ngerajang apa di dapur Tanpa disadari Dia menghirup asap Ya kan dalam setiap hari berhari-hari dalam waktu lama Atau mungkin orang-orang yang bekerja yang berhubungan dengan asap Bahwa misalnya tukang sate Tukang sate yang gitu Ya tukang sate atau yang sering bakar-bakar Kayak ayam bakar apa Itu kan juga tanpa disadari Dia setiap hari menghisap asap Nah itu juga lama-lama beresiko Ini terjadi PPOK Jadi tidak hanya rokok Jadi semua asap Itu dianggap sebagai faktor penyebab perusahaan paru Yang nantinya akan menjadi penyakit yang disebut PPOK itu Merokok juga enggak cuma yang aktif aja ya dok Yang pasif seperti kita yang tidak merokok juga Jadi memang intinya Semua orang yang menghirup asap Baik perokok aktif maupun perokok pasif Perokok pasif juga sama Karena dia dapat asap dari yang disep-isep sama yang dibakar di rokok Mala double Lalu untuk tanda gejala dari PPOK sendiri Kenapa maupun gitu Untuk tanda dan gejalanya itu memang mirip sekali dengan asma Yang dari yang ringan itu hanya berupa batuk Batuknya biasanya lama dan kadang tidak respon baik dengan obat-obat batuk biasa Kemudian jika sudah mulai memberat Biasanya keluarnya disertai sesak Jadi dia disertai kadang bunyi nafas mengik Jadi mirip asma Jadi bunyi kadang nafasnya bunyi ngik Nah jika PPOK-nya semakin memberat Mirip dengan gejala gagal jantung atau penyakit jantung Jadi untuk aktivitas sedikit saja Pelan Atau kos-kosan Sepat-pelan Seperti itu Jadi tadi ada derajatnya PPOK-nya derajat ringan Sedang, berat, dan sangat berat Nah kalau ringan tadi hanya batuk-batuk saja Tapi kalau yang sudah sangat berat Biasanya pasiennya hanya tiduran saja Istirahat pun sesak Apalagi untuk jalan Hanya berapa langkah saja tidak kuat Biasanya begitu Lalu untuk penanganan dari PPOK dok Berdasarkan tingkat derajatnya Atau memang PPOK itu sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak nih dok? Ya jadi PPOK itu sebenarnya penyakit yang dapat dicegah dan diobati Artinya dicegah itu tadi Jika bisa menghindari paparan atau asap atau gas yang berbahaya tadi Kemudian diobati Sebenarnya bisa diobati Bahwa ada istilahnya nanti obatnya controller dan reliever Jadi controller itu untuk mengontrol supaya gejalanya tidak semakin memburuk Atau yang tadinya PPOK ringan jangan sampai jatuh ke yang berat, sangat berat Nah itu ada obatnya sendiri Itu di berupa inhaler atau yang dihirup Itu wajib setiap hari menggunakan itu Itu untuk mengurangi inflamasi atau peradangan di saluran nafas Karena PPOK sendiri itu penyebabkan namanya karena inflamasi Yang disebabkan oleh asap Jadi asap masuk dalam tubuh itu menyebabkan stress oksidatif, inflamasi Seperti itu Jadi menyebabkan kerusatan daripada lapisan dan saluran nafas Sehingga menyebabkan penyempitan Nah itu ada obatnya untuk mengontrol Kemudian jika sesak ada obatnya Istilahnya reliever untuk melegakan atau broncodilator Seperti itu Mungkin bisa sharing tips dok Tips untuk pencegahan PPOK Untuk menjaga paru kita tetap sehat Dan tidak kambung, tidak kumat gitu dok Jadi sebetulnya Untuk mencegah jatuh dari PPOK Ya sebaiknya memang tadi menghindari Paparan jat atau gas atau asap yang berbahaya Jadi misalnya kalau bekerja sebagai misalnya karyawan Entah karyawan pabrik apa Yang berhubungan dengan debu, asap Contohnya karyawan pabrik di penghiringan padi Atau di pabrik semen Atau tukang pembangunan Atau tukang jatuh sekalipun Bahwa itu banyak yang terkena PPOK Tukang jatuh cekan ya Ya jadi sebenarnya tabelisatnya dia Kena debu-debu Dari kain setiap hari Menghirup Itu banyak pasien yang Penjahit bisa terkapi proka Jadi itu Kita tanpa menyadari Tidak disang-sangkir Nah itu makanya Dikira kita remeh ternyata itu Berbahaya Karena patah dilakukannya setiap hari Berulang-ulang dalam waktu lama Jadi tidak bisa misalnya merokok Hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun Jadi PPOK Itu sangat-sangat jarang Bahwa Ya itu butuh waktu minimal di atas 10 tahun Baru mulai menurun fungsi paru-parunya Untuk agar sehat ya Sebaiknya tadi menghindari asap-asap yang berbahaya Yang kedua Olahraga Itu sangat penting Karena dengan olahraga Kapasitas paru itu Dan fungsinya akan semakin kuat Otot-otot paru pun semakin kuat Jadi Otot-otot dada ya Untuk membantu pernafasan Juga semakin kuat Jadi Sangat penting Dilakukan olahraga secara bertahap Sesuai kemampuan Dan dalam Arus rutin Yang kedua Pola hidup sehat tetap Kemudian Kalau misalnya sudah PPOK Mungkin perlu Penggunaan Vaksin Influensa Karena Kalau sudah tetap PPOK Usia tua Itu sangat berisiko Tentan gitu Tentan untuk Terjadinya Penumoni Influensa Dan lain-lain Berarti kuncinya tetap Jaga pola hidup sehat Pola hidup sehat Makan yang teratur Seimbang Istirahat cukup Istirahat cukup Sama menghindari polusi Indari polusi Dan Ya robo Dan lain-lain Terima kasih kepada Dokter Wahyu Spesialis Paru Atas materinya Semoga bermanfaat Bagi Para penonton di rumah Bagi sahabat sehat RSUD Banyumas Apabila sahabat sehat Menemukan tanda gejala Atau merasa Ada masalah Pada parunya Boleh sekali Berkonsultasi Kepada dokter Spesialis Paru Yang ada di RSUD Banyumas Yaitu dokter Wahyu Spesialis Paru Boleh main-main Kesini Untuk berkonsultasi Apabila Teman-teman Atau sahabat sehat RSUD Banyumas Memiliki Usulan terkait tema Atau judul materi Informasi dobokan Di acara yang akan datang Mungkin boleh like Comment Dan subscribe channel ini Terima kasih atas waktunya Mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam penyampaian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya